Ya karena sebelum terjadi pertemuan antara Pak Ganjar dengan K.I. Said Akil Sirot, saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan dan peluang PKB dan Nasdem untuk belok dan mendukung Pak Ganjar. Bagaimana komposisi dan skenario yang akan terjadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan gitu. Karena ya PR-nya sekarang tersisa Anies gitu ya. Kalau misalkan PKB dan Nasdem belok ke Pak Ganjar, Anies ini mau diposisikan sebagai apa? Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu pertemuan yang menurut saya ini cukup menggemparkan dan secara dampak itu bisa sangat besar. Bahkan bisa mengubah peta Koalisi Jelang Pilpres 2024. Dan pertemuan ini adalah pertemuan antara Pak Ganjar dengan K.I. Said Akil Sirot. Dan entah kebetulan atau enggak, entah disengaja atau enggak gitu ya. Pertemuan antara Pak Ganjar dengan K.I. Said ini itu seperti tertutupi oleh pertemuan gimmick antara Mbak Puan dengan K.I. Sang. Ya karena bagi saya ini adalah pertemuan yang cukup penuh gimmick gitu ya. Dimana K.I. Sang itu seperti anak kecil gitu ya. Bawa tas ransel kemudian ada bonekanya di sini. Jadi itu kayaknya sangat disengaja untuk menarik perhatian gitu. Dan bagi saya pertemuan antara Mbak Puan dengan K.I. Sang itu tidak akan terlalu berdampak. Karena PSI sebagai sebuah partai itu tidak akan bisa terlalu mendapatkan banyak manfaat dari K.I. Sang gitu. Karena suara di pemilu atau suara partai di pemilu itu sangat ditentukan oleh calegnya. Oleh komposisi dan jumlah caleg yang dimiliki gitu ya. Bukan soal elektabilitas ketua umum partainya gitu. Karena ya suara pemilu itu kan didapat dari para caleg gitu kan untuk partai politik gitu. Dan setahu saya PSI itu kan sudah mendaftarkan calegnya dan itu secara komposisi tidak terlalu banyak atau tidak lebih banyak dibandingkan partai-partai yang lain. Di beberapa tempat, di beberapa daerah PSI itu masih sangat lemah dan secara jumlah calegnya itu ya masih agak kurang-kurang. Jadi misalkan kalau dalam satu pemilihan gitu ya ada satu daftar calon dari satu partai itu misalkan ada apa namanya ada tujuh daftar nama misalkan gitu ya. Partai lain itu bisa tujuh-tujuhnya terisi. Kalau partai-partai besar seperti PD Perjuangan, Golkar, Gerindra itu tujuh-tujuhnya bisa ada semua tuh daftar calegnya. Nah PSI itu kadang-kadang cuma satu, dua atau bahkan di beberapa tempat itu nggak ada. Jadi secara komposisi caleg itu sangat-sangat kecil gitu. Sehingga wajar kalau kemudian PSI jadi sulit untuk lolos kesenayan karena memang masih belum banyak kader yang dimiliki, belum banyak kader yang bisa dimajukan sebagai caleg tidak seperti caleg-caleg dari partai-partai lain yang memang sudah terisi sepenuhnya gitu. Jadi bagi saya tidak akan terlalu berdampak ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI gitu ya karena suara partai adalah suara caleg. Berbeda misalkan suara partai ditentukan oleh ketua umumnya misalkan. Elektabilitas ketua umum itu sangat menentukan gitu ya. Kalau misalkan sistem pemilunya tertutup mungkin itu terbuka peluang bagi PSI untuk bisa mengalahkan partai-partai besar seperti Demokrat dan Patai Nasdem. Tapi kalau sistemnya masih pencalegan lewat suara caleg ya itu kayaknya susah untuk mereka untuk lolos kesenayan. Tapi ya kita kesampingkan dulu soal cerita Mbak Puan dengan Mas Kaisang itu nanti akan ada ceritanya sendiri gitu ya. Tapi saya menyoroti cerita pertemuan antara Pak Ganjar dengan Kaisaid ini yang terjadi di hari yang sama, di momen yang sama ketika Mbak Puan bertemu dengan Kaisang. Dan seperti kayak ketutup di media itu nampaknya juga disengaja gitu. Karena pertemuan ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat-sangat punya dampak ke depan gitu. Kaisaid dalam pertemuan ini mengatakan bahwa ya insya Allah Pak Kaisaid ini yakin katanya Tuhan akan memberikan jalan kemudahan. Beliau akan terpilih sebagai Presiden Indonesia. Dan lebih dari itu Kaisaid juga bilang bahwa Kaisaid atau kakek dari Bu Atikoh adalah Rois Suryah NU dua periode dan beliau cukup kenal gitu. Sehingga makanya kemudian beliau merasa antara Pak Ganjar dengan Kaisaid, keluarga Pak Ganjar dengan Kaisaid itu masih satu keluarga, masih satu keluarga NU. Dan dari pernyataan Kaisaid ini ada dua pesan yang bisa kita dapatkan dan itu adalah dua pesan yang sangat kuat. Yaitu pesan pertama adalah Kaisaid sangat yakin bahwa Pak Ganjar bisa memenangkan Pilpes 2024 ini dengan jalan yang mudah gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah soal kedekatan kakek atau keluarga Kaisaid dengan Kaisaid atau dengan NU. Jadi makanya kemudian wajar kalau dari beberapa lembaga survei yang melakukan survei elektabilitas Capres itu selalu kita temukan data-data warga NU itu sangat condong atau cenderung memilih Ganjar. Karena memang ada hubungan emosional, ada hubungan kekeluargaan antara NU dengan keluarga Pak Ganjar. Masih menjadi keluarga besar menurut Kaisaid. Dan lebih dari itu Kaisaid juga menitipkan soal Islam Nusantara. Islam Nusantara ini kalau Pak Ganjar jadi presiden nanti mohon untuk dilanjutkan atau diteruskan. Karena ini mesti dijadikan contoh kepada negara-negara luar, kata Pak Said. Bahkan ini pemahaman semacam ini atau keyakinan soal Islam Nusantara ini harus diekspor ke luar negeri. Katanya karena agama Islam yang menyatu dengan budaya adalah sebuah contoh untuk menguatkan masyarakat di Indonesia. Jadi makanya kemudian masyarakat di Indonesia itu cenderung lebih stabil, cenderung lebih kuat gitu ya. Karena ya agama dan budaya itu bisa menyatu. Sehingga tidak ada kemudian saling menggafirkan dan sebagainya. Dan tidak terjadi perpecahan antar sesama warga negara seperti negara-negara lain. Tidak ada perang saudara setidaknya sampai hari ini. Karena agama dan budaya bisa menyatu. Dan itu yang menjadi masalah dan tidak dimiliki oleh negara-negara luar. Memang ada beberapa ormas radikal, ormas intoleran, ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah yang coba memasukkan pemahaman-pemahaman anti dengan Islam Nusantara ini. Tapi pada akhirnya itu kan kalah juga gitu ya. Pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah karena Indonesia, karena Pak Jokowi sangat-sangat menjaga NU dan Islam Nusantaranya. Lebih dari itu, pertemuan antara Kei Said dengan Pak Ganjar selain soal pernyataan dua pesan dan titipan soal Islam Nusantara. Yang menurut saya cukup menggemparkan dan bahkan ini bisa mengubah peta koalisi di Pilpes 2024 yang akan berakhir beberapa hari lagi. Ini karena Kei Said ini adalah orang yang dulu menjadi tim lima pembentukan PKB. Dan dalam keyakinan politik Kei Said, PKB itu lahir dari PBNU. PBNU itu ya PKB dan ini menjadi satu kesatuan gitu. Karena Kei Said dulu menjadi salah satu pendiri dari PKB. Dan itu tidak sesuai dengan keyakinan PBNU hari ini yang dipimpin oleh Gus Yahya. Dimana menurut Gus Yahya tidak ada calon atas nama NU. PBNU tidak akan melakukan politik praktis di Pilpes 2024. Jadi terjadi dua keyakinan politik gitu ya. Yang satu merasa PKB ya PBNU gitu ya. PBNU ya PKB, NU ya lahir untuk kemudian PKB itu lahir dari rahim NU. Yang satu lagi merasa enggak kita tidak terikat dengan politik praktis dan politik manapun tidak mendukung atau tidak punya calon dari NU atau PBNU. Karena PBNU bukan partai politik dan sebagainya. Jadi dari dua keyakinan politik yang berbeda ini antara ketua PBNU yang aktif dan mantan ketua PBNU antara Kei Said dengan Gus Yahya gitu ya. Ini menarik untuk kita lihat kalau kemudian mungkin keduanya bisa bersatu dalam satu pilihan, dalam satu kubu. Karena kalau kita melihat perseteruan dalam tanda kutip antara PKB dengan PBNU, antara Gus Yahya dengan PKB gitu ya. Itu kan sudah mencapai puncaknya kayaknya gitu ya. Belakangan Gus Yahya itu Menteri Agama yang juga merupakan keluarga dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Itu kan juga mengatakan bahwa di Pilpes 2024 kita harus hati-hati. Tidak boleh memilih pemimpin yang bermulut manis dan memberikan janji-janji gitu ya. Dan kita harus ingat dengan politik identitas tahun 2017 dan itu semua pernyataan-pernyataan Gus Yahya Kut mengarah kepada Anies Baswedan. Padahal Anies adalah capres yang didukung oleh PKB dan mereka sudah resmi berkoalisi. Jadi perseteruan antara PKB dengan Gus Yahya Kut, PKB dengan PBNU itu semakin meninggi. Nah, dengan dua keyakinan yang berbeda ini, yang satu yakin bahwa PKB lahir dari PBNU atau PKB lahir dari NU dan kemudian satunya lagi tidak yakin atau mengingkari itu atau mengatakan bahwa tidak ada capres dari NU, kita tidak berpolitik praktis dan sebagainya. Tapi kedua keyakinan politik yang berbeda ini, perbedaan pendapat ini masih bisa disatukan dengan satu keyakinan. Masih ada satu titik temunya, yaitu NKRI Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan dengan keyakinan ini, mereka sepakat bahwa siapapun capres, yang penting bukan Anies Caimin. Bukan, bukan. Yang penting bukan Anies gitu ya. Kalau Caimin kan ketua PKB, kalau Pak Said kayaknya cukup baik hubungannya dengan Caimin. Meskipun, gitu ya, meskipun ketika dimintai untuk menjadi tim sukses atau tim pemenangan Anies Caimin, Key Said tidak memberikan jawaban yang memuaskan atau jawaban yang positif atau dalam bahasa lainnya yang nggak jawab atau nggak mau gitu ya. Jadi, saya melihat kenapa pertemuan dua tokoh ini penting dan cukup menggemparkan. Karena nampaknya, gitu ya, Pak Ganjar bisa menyatukan dua keyakinan politik yang berbeda ini, gitu ya. Yang satu, yakin PKB itu lahir dari PBNU. Yang satu, yakin bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis. Itu kan karena satu alasan yang sama, gitu. Karena keyakinan mereka soal NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang 45 itu satu. Dan tidak boleh ada lirik-lirik kanan-kiri, seperti kata Gus Yahya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain selain ini. Tidak boleh berpikir soal sistem yang lain selain NKRI ini, gitu. Jadi, maksudnya ya, nggak boleh ikut, ya, seperti kelompok FPI, HTI, dan sebagainya yang sekarang cenderung mendukung Anies Baswedan. Jadi, kalau ini bisa disatukan oleh Pak Ganjar, Pak Ganjar menjadi satu jembatan untuk meyakinkan dua keyakinan politik yang sama, mengakomodir dua kelompok yang kemudian sekarang berbeda pendapat soal keyakinan politik tahun 2024, karena kehadiran Anies di sana, gitu ya, mungkin Pak Ganjar bisa menyatukan keduanya, gitu. Sehingga, dari sini bisa menjadi sebuah jalan keluar bagi PKB untuk mendukung Pak Ganjar. Karena, dari beberapa survei kalau kita lihat, gitu ya, pasca deklarasi Anies Caimin yang diakini sebelumnya itu akan menaikkan elektabilitas Anies untuk bisa menambal suara di Jawa Timur, untuk bisa mengimbangi suara Pak Ganjar di Jawa Timur, itu ternyata setelah deklarasi pasca deklarasi itu, ternyata suara Anies Caimin malah cenderung turun. Dan itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Caimin dan PKB. Sehingga kalau Caimin masih ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB, nampaknya dia tidak bisa mempertahankan koalisi dengan Anies Baswedan. Karena itu akan sangat-sangat merugikan PKB. Sehingga kalau ke depan PKB berubah, kemudian mendukung Pak Ganjar, itu akan jauh-jauh lebih sesuai, akan lebih menguntungkan PKB. Karena ibaratnya itu warga NU lebih cenderung ke Pak Ganjar. Nah kalau Caimin mengubah itu, melawan ini, gitu ya, kemudian mendukung Anies yang ini memang berseberangan sama sekali, gitu ya, ini jadi banyak orang jadi nggak suka dengan Caimin. Dan itu kalau kita tanya kepada warga NU hari ini, teman-teman saya juga banyak yang nggak suka dengan itu. Tapi itulah realitas politik yang sudah diambil oleh Caimin, gitu. Sehingga, ya mungkin ke depan ini akan menjadi satu jalan keluar, yang itu kemudian yang saya simpulkan, pertemuan antara Pak Ganjar dengan K.I. Said itu akan cukup menggemparkan karena bisa jadi, menjadi perubahan arah koalisi. Arah koalisi perubahan. Koalisi perubahan akan berubah lagi ke depan, kayaknya. Ya karena sebelum terjadi pertemuan antara Pak Ganjar dengan K.I. Said Agil Sirot, saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan dan peluang PKB dan Nasdem untuk belok dan mendukung Pak Ganjar. Bagaimana komposisi dan skenario yang akan terjadi, kita lihat dalam beberapa hari ke depan, gitu. Karena ya PR-nya sekarang tersisa Anies, gitu ya. Kalau misalkan PKB dan Nasdem belok ke Pak Ganjar, Anies ini mau diposisikan sebagai apa? Apakah sebagai cowah pres? Ya semoga nggak. Tapi kalau pun jadi cowah pres, ya itu adalah pil pahit sama seperti yang kita telan tahun 2014 lalu ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK, gitu. Dan belakangan Pak JK itu kan juga sudah ketemu dengan Mbak Puan dan itu masih menjadi satu bagian dari cerita atau rangkaian cerita ini ke depan akan mengarahkan kepada perubahan koalisi, gitu ya. Sehingga, ya ke depan ini PR-nya hanya tinggal Anies aja. Dan itu nampaknya yang akan menjadi, apa namanya, peluang untuk mengubah arah koalisi ini. Tapi pada akhirnya yang saya yakini, KSID itu cukup punya dampak di PKB dan kemudian secara personal KSID itu masih punya, apa namanya, hubungan emosional dengan keluarganya Pak Ganjar, NU dengan keluarga Pak Ganjar. Dan lebih dari itu, KSID juga nampaknya beberapa kesempatan sebelumnya itu cukup mendukung Mahfud MD, sosok yang sekarang sedang digadang-gadang untuk bisa maju mendampingi Pak Ganjar di Pilpes 2024. Dan lebih dari itu, setahu saya PKB atau KSID Akhil Sirot itu juga punya kedekatan dengan Erik Tohir, gitu ya. Itu yang saya baca, karena kalau melihat dari pergerakan orang-orang, teman-teman yang ada di sana, memang kayaknya mereka cukup baik hubungannya. Sehingga kalau PKB bisa masuk dan KSID juga ada di sana, Gus Yahya, Gus Yakut juga anti dengan Anies dan PKS ini, gitu ya. Itu mungkin akan menjadi satu kekuatan yang bisa menarik banyak orang, termasuk Erik Tohir, untuk kembali merapat kepada Pak Ganjar. Sehingga di Pilpes 2024 mungkin hanya akan menisahkan dua calon, dan itu akan terulang lagi Pilpes sama seperti di Pilpes 2019, secara komposisi, gitu ya. Ada Mahfud MD, KSID, ada Erik Tohir juga bersama dengan Pak Ganjar, dan itu akan memudahkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Said, jalan Pak Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia itu insya Allah Tuhan akan mudahkan. Dan itu yang kita amini dan yakini bersama-sama. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.